yang sistem satuan, sistem grid geografis. Tapi ada sistem yang lain, UTM misalkan saja. Nanti itu dipelajari pada bagian proyeksi. Proyeksi itu kalau tidak salah itu ada di pertemuan yang ke-6. Kalau tidak salah, kita akan belajar tentang proyeksi. Itu rumus matematika nanti banyak sekali di situ. Kalau hari ini mudah, artinya bersifat praktek dan semua rekan-rekan hanya melihat saja paham sebenarnya. Tujuan dari pembelajaran yang hari ini adalah rekan-rekan mampu. Mampu ya, ini ingat. Rekan-rekan mampu. Pertama adalah masang, yang kedua mampu melakukan input data spasial. Maksudnya mendigitasi, membuat peta sederhana. Itu kira-rekan-rekan bisa dipahami ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, rekan-rekan nanti mampu untuk memasang titik ikat atau georeference. Yang kedua, rekan-rekan mampu untuk membuat peta sederhana atau input data spasial. Sebenarnya input data spasial ada dua macam, yaitu dengan cara digitasi ataupun plotting. Plottingnya itu nanti jauhlah ada. Baik, kita akan coba mulai ya. Saya akan coba share screen. Dan rekan-rekan sudah membuka sepada. Kalau di sepada itu, bagian paling atas saya share, itu ada contoh atau sampel data spasial untuk latihan. Silahkan itu rekan-rekan bisa download. Dan saya berharap semuanya sudah menginstall QGIS. Saya berharap sudah semuanya. Dan kita bareng-bareng akan mencoba mempraktekannya. Sebenarnya semuanya sudah ada di dalam video yang saya munculkan di sepada tersebut. Sebenarnya sudah. Tapi saya akan mencoba bertatap muka secara online ini sambil bermain-main dengan QGIS. Oke, mari kita mulai. Rekan-rekan boleh membuka QGIS-nya. Kalau yang sudah download data spasialnya, sampelnya, itu boleh di ekstrak. Itu karena saya simpan dalam bentuk rar, kalau tidak salah. Dalam bentuk rar. Apakah sudah muncul ya QGIS saya? Sudah ya? Semoga sudah muncul. Oke, Alhamdulillah. Seperti ini rekan-rekan. Ini adalah tampilan dari perangkat lunak QGIS. Perangkat lunak GIS itu ada banyak sekali. Ada RGIS, ada QGIS, ada Mapindo, dan lain-lain. Salah satu yang kita pakai saat ini adalah QGIS. Itu adalah software yang open source. Open source. Jadi tidak ada istilah pembajakan di sini. Karena ini berbasis komunitas. Kebetulan saya juga anggota dari komunitas open source. Jadi saya selalu menggunakan perangkat-perangkat yang sifatnya open source. Nah, perangkat ini tidak kalah lah istilahnya kalau dibandingkan dengan yang berbayar istilahnya ya. Saya kira apa yang tidak ada di dalam QGIS, terutama bantuan dari komunitas, Komunitas sangat besar di sini. Oke. Pertama yang akan kita lakukan itu adalah melakukan registrasi atau QRI friends. QRI friends. Gini rekan-rekan. Maaf, ini adalah proyek-proyek pekerjaan saya ini sebenarnya. Kita akan lihat. Ini punya saya tadi sudah saya simpan di dalam folder saya. Ini rekan-rekan, sebenarnya dua sampel yang saya kirimkan itu adalah sama barangnya. Hanya yang tidak ada kata sampel itu adalah utuh. Itu adalah peta RBI, rupa bumi Indonesia, yang saya peroleh, yang kita peroleh dari BIG, Badan Informasi Geospasial. Jadi itu adalah peta rupa bumi resmi yang keluaran dari BIG. Nah, secara utuh rekan-rekan bisa download yang sit 1508-313. Nah, itu secara utuh lembar, kabupaten nganjuk kalau tidak salah. Nah, kenapa kok saya potong? Karena tadi saya melihat file-nya besar sekali. Nah, seandain nanti mungkin resource kita lemah, padahal ini hanya untuk latihan, maka saya potong. Saya potong pada bagian pojok kiri atas. Oke, tidak apa-apa. Kalau misalkan mau membuka yang sampel, maka pilih yang ada kata sampelnya. Ini kalau langsung saya buka, cara membukanya adalah pada browser, rekan-rekan bisa melihat di sebelah kiri. Tapi sebenarnya posisi browser itu bisa dipindah di mana pun bisa. Jadi semuanya berupa window. Nah, sebenarnya belum tentu di kiri atas sebenarnya. Tergantung posisi memposisikannya. Tapi kalau begitu rekan-rekan install, secara default ada di posisi kiri atas. Nah, ini saya sudah menempatkan pada folder saya, yaitu ada di data. Pilihatkan ini adalah simbol data yang berupa raster. Seperti kotak catur. Ini kotak catur. Kalau saya klik double, atau ditarik juga boleh, ditarik ke sini, di drag. Maka dia akan terpanggil atau di klik double. Nah, ini sudah. Nah, seperti ini. Ini utuh. Ini RBI yang utuh. Nah, ini nampak agak ada selar untuk ketika melakukan zoom. Ya, maka dari itu tadi saya menggunakan yang potongan. Nah, dalam sebuah peta itu ada garis-garis namanya grid. Namanya grid. Ini kalau kita zoom, pada grid itu ada koordinatnya. Nah, ini ada koordinatnya. Nah, seperti ini. Kemarin rekan-rekan ada yang bertanya tentang skala mungkin. Nah, ini. Nah, ini ada kaitannya dengan koordinat. Pada setiap pojok ada angka koordinatnya. Standar dari BIG, kalau dulu namanya baku surtanal. Mungkin rekan-rekan pernah mendengar, kalau yang sekarang namanya BIG. Kalau yang berasal dari tulisan geografi, pasti tahu. Karena sering sekali menggunakan data-data dari BIG. Dalam standarnya BIG selalu menggunakan dua sistem koordinat. yang satu menggunakan universal transverse merkator yang warnanya hitam ini. Ini adalah koordinat universal transverse merkator atau UTM. Kemudian juga menggunakan koordinat geografis yang berwarna biru ini. 7 derajat, 36 menit, 0-0 detik. Lintang berarti. Lintang ini ya. 112 derajat, 112 derajat, 7 menit, 30 detik. Itu adalah bujur timur. Ini ada simbolnya T, ada simbolnya S. Sementara kalau yang UTM, ini satu hanya adalah meter utara dan meter timur. Ini adalah bujurnya ya. 624.056 meter timur. Itu artinya dari posisi garis datum, lokasi ini adalah sejauh 624.056 meter ke arah timur. Dari datum. Di mana datumnya? Nah, datumnya untuk zona ini. Zona ini datumnya adalah di Jakarta. Nah, Jakartanya di mana? Nanti di sana ada garis datum. Nanti bisa dicari pada sit-sit yang lain. Artinya bahwa lokasi ini adalah bergeser sejauh 624.056 meter ke arah timur dari Jakarta. Bagaimana kalau itu adalah di daerah Bali? Daerah Bali nanti sudah ada zona sendiri. Bali itu adalah zona 50. Kalau ini zona 49. Nah, ini akan saya jelaskan pada pertemuan yang ke-6, kalau tidak salah, pada sistem proyeksi. bahwa bola bumi itu dibagi dalam zona-zona. Kalau dalam satuan yang geografis, yang ini, dia tidak dibagi dalam zona, tapi dia terus berurutan dari 0 derajat bujur timur menuju ke 180 bujur timur. Yang bagian kesebalikannya adalah sudah sama. 0 derajat bujur barat sampai 180 bujur barat. Kalau yang sistem proyeksi UTM itu nanti dibagi zona-zona-zona. Masing-masing zona adalah 6 derajat. Nah, itu besok. Jangan dipikirkan ini. Yang penting sekarang adalah tujuan hari ini adalah bagaimana sekarang saya punya sebuah data raster dan akan dipasang titik ikat atau georeference. Mengapa kok perlu dipasang georeference? Begini, rekan-rekan. Ini loh. Kalau saya menunjuk pada sebuah cross ini, ini seharusnya merujuk pada angka tersebut. Angka 624.056. Harusnya. Koma 9.143.176. Angkanya harusnya itu. Kalau saya menunjuk pada titik ini. jika data raster ini sudah dipasang titik ikat atau di georeference. Dari mana saya mengetahui bahwa ini belum? Ini di sebelah bawah. Ini ada koordinat. Di sebelah bawah. Ini rekan-rekan. Bisa menemukan ya. Angka ini masih angka koordinat kartesian. Ini saya kecilkan ya. Saya kecilkan. Kalau tidak ini lewat ini. Klik kanan. Zoom to layer. Ini seperti ini. Nah, ini. Nah, ini rekan-rekan. Bisa melihat pojok kiri atas dari data. Itu adalah titik 0-0-nya di sini. Nah, rekan-rekan bisa melihat. Yang sudah membuka QGIS bisa mencoba membuka. Kemudian diarahkan ke kiri atas. Diagram kartesian itu merujuk pada titik 0-0-nya adalah di kiri atas. Seperti ini. Kita bisa melihat pada tempat ini. Kalau dia ada di atas, maka dia menjadi 0-0. Semakin ke arah kanan bawah, tentu. Angkanya semakin besar, sebesar piksel. Sebesar jumlah piksel. Jumlah piksel dari data ini. Karena ini adalah raster non-citra satelit, maka piksel itu tidak memiliki makna apapun. Nilai, maksud saya, nilai spektral piksel itu tidak memiliki makna apapun. Sekarang saya akan kembali melakukan pemasangan titik ikat. Yang mana agar kalau nanti ini ditunjuk dengan MOS menuju ke sebuah cross-section ini, seperti ini persilangan, nanti pada koordinatnya muncul koordinat sesuai dengan koordinat sebenarnya di lapangan. Dimanapun. Misalkan saya ingin mengetahui koordinat perempatan jalan ini, maka nanti tinggal tunjuk saja di tempat ini, nanti di sini akan muncul koordinatnya yang sebenarnya ketika di lapangan. Sebenarnya koordinat berapa atau di sini? Kalau sekarang masih koordinat karpesian. Oke. Ada pertanyaan terlebih dahulu mungkin, rekan-rekan? Semoga tidak ada ya. Baik, rekan-rekan. Saya akan mencoba menggunakan data yang lebih kecil. Yang ada tulisannya sampel. Di sepada saya sudah share data yang sampel tadi juga. Nah, ini potongan dari citra yang tadi sebenarnya. Eh, pokok citra. Potongan dari peta yang tadi. Lebih kecil. Saya berharap dengan potongan ini menjadi lebih ringan. Saya berharap seperti itu. Tapi ini tadi saya menyimpannya dalam bentuk tif. Dalam bentuk tif itu biasanya lebih besar. Kita bisa lihat di sini. Pak, untuk titiknya bebas ya, Pak, memilihnya. Oh ya, titiknya bebas. Titiknya bebas. Oke. Seurusan kuliah. Kalau saya sedang membuka Windows Explorer, yang muncul di layar rekan-rekan semuanya masih QGIS atau Windows Explorer? Masih QGIS, Pak. Masih QGIS. Ya, ya, ya. Berarti ketika membuka yang lain tidak muncul ya. Oke. Baik, baik, baik. Kita akan lanjut ya. Begini, rekan-rekan. Caranya adalah untuk memasang titik ikat. Ini bukan dengan cara di-klik double tadi dimasukkan sini. Ini pertama kita hapus dulu saja. Caranya adalah melalui langkah ini. Raster, Q, Reference. Itu sudah saya tampilkan di video juga. Raster, Q, Reference. Nah, sekarang sudah muncul. Nah, sekarang di sini muncul tidak jendela Q, Reference? Muncul tidak? Muncul. Muncul. Oke, oke. Muncul. Karena kadang-kadang ada yang tidak muncul ya. Saya bertanya. Oh, ya, ini saya menggunakan kameranya, webcam-nya bukan menggunakan kameranya laptop. Sehingga kayaknya mungkin terlambat ya. Gambar saya dengan suara saya terlambat ya. Mungkin ya. Oke. Kita panggil ya. Data yang akan dipasangi titik ikat atau georeference dipanggil dengan klik open raster. Nah, oke. Kemudian kita arahkan ke tempat pekerjaan kita. Oke. Oke. Nah, ini kita ambil yang sampel. Ya, besarnya 33 MB. 33 MB. Open. Ya, tunggu nampaknya cukup lama juga ternyata. Oke. Semoga di komputer rekan-rekan tidak selambat ini. Karena komputer saya dalam memang speknya rendah. Nah, yang pertama kali, begitu data sudah muncul pada jendela georeference, kita ambil salah satu titik yang ada koordinatnya. Nah, kita bisa melakukan zoom dengan menggunakan icon zoom yang ada di atas. Zoom in. Kemudian di drag. Kayak gini nih. Pilih pada salah satu area. Nah, ini kayak gini. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita akan mulai pasang titik pada posisi perempatan ini. Sebaiknya di zoom sebesar mungkin. Artinya agar kesalahan, errornya itu menjadi kecil. Jadi, sebisa mungkin kita, mungkin kalau misalkan masih bisa seperti ini, ya seperti inilah kira-kira. Nanti kita pasang, klik. Memasangnya dengan menggunakan add point. Add point. Ini di sini ada tombol add point. Klik. Kemudian ditunjukkan pada piksel yang merupakan titik persilangan. Nah, klik gitu ya. Oke. Kita kan tidak tahu angkanya tadi. Di zoom perkecil dengan cara scroll. Scroll aja pakai mouse bisa kok ya. Scroll pakai mouse bisa digeser ke belakang gitu. Nah, kita lihat di sini angkanya. Nah, yang terpenting sekarang adalah rekan-rekan pastikan mau menggunakan sistem koordinat yang mana. Apakah UTM atau yang geografik. Kalau menggunakan geografik, caranya nanti diketikan saja. Ini X atau East itu adalah menanyakan bujur. Kalau menggunakan geografik, berarti 112 dikasih spasi. Spasi. Berapa itu? 0. 0-0 atau 0 gitu aja tidak apa-apa. Spasi. 0. Nah, jadi pemisahnya adalah 0. Tapi kalau rekan-rekan mau menggunakan yang UTM, maka bujurnya adalah 610.271. Nah, itu nilai X-nya itu. Nilai Y-nya adalah yang 9.143.210. Nah, tapi selanjutnya kalau menggunakan UTM, maka cari pada garis hitam, bukan pada garis biru. Karena grip biru itu miliknya geografik. Oke, saya akan mencoba menggunakan yang geografik. Berarti X-nya itu adalah 112. Spasi 0, spasi 0. Y-nya berapa? Y-nya adalah nah ini. Karena daerah ini, daerah di Jawa, penganjuk, itu adalah lintang selatan. Lintang selatan itu harus menggunakan negatif. Walaupun di dalam peta ini tidak ada simbol negatif, tetapi dalam input koordinatnya harus dikasih simbol negatif. Menjadi min 7, spasi 45, spasi 0. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi min 7, spasi 45, spasi 0. Jadi ingat, yang lintang adalah yang 7 derajat. Sementara yang bujur, untuk daerah Jawa Tengah, 111 lah. 111 itu untuk primary Dian dari zona 49. Oke. Nah, ini sudah ya. Kemudian, projection-nya, untuk yang menggunakan geografik, rekan-rekan harus memilih yang 4, 3, 2, 6. EPSG-nya. 4, 3, 2, 6. Sementara kalau rekan-rekan yang menggunakan UTM, maka sesuaikan dengan zunanya. Kalau di daerah Nganjuk ini, Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, itu zunanya adalah 49S, kode EPSG-nya adalah 3, 2, 7, 4, 9. Kalau tadi ada rekan-rekan yang bilang Pontianak, atau Pontianak, kemudian Balikpapan, itu EPSG-nya adalah 3, 2, 6, 4, 9. Beda, walaupun satu zona 49, sama-sama zona 49, tapi di sana 49U, atau utara, tak tulis, tiwa. Nah, sedangkan kalau yang di Jawa ini, S, 49S. Nah, itu nggak usah dipikirkan lah. Nanti nggak malah bingung. Itu pelajarannya nanti pada saat sistem proyeksi. Oke, tapi sekarang prinsipnya saja, seandai inputnya adalah geografik, maka pilih saja, 4, 3, 2, 6, EPSG-nya. Jadi, dia adalah geografik. Kalau sudah, satu titik sudah, klik OK dulu. Oke. Nah, rekan-rekan bisa melihat di sini ada tambahan, satu titik merah nih. Itu kan? Ada satu titik merah. Sekarang kita harus mencari titik yang lain untuk kita pasangkan titik berikutnya. Berapa atau jumlah minimal? Jumlah minimalnya adalah 4. Tidak boleh 3. 3 tidak jadi. Minimal 4. Boleh semakin banyak, semakin bagus. Kemudian, ketentuan lainnya adalah ketika memasang 4, 4 itu tidak boleh segaris saja. Mungkin satu sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini, yang keempat di sini. Itu satu garis. Lurus. Itu tidak boleh. Harus menyebar. Menyebar ya. Sini misalkan saja. Kiri atas. Terus. Kiri atas, kanan, kiri bawah. Jadi, membentuk segi 4. Acak juga boleh. Acak juga boleh. Jadi, kiri atas, sini, kemudian di tengah mungkin. Jadi, prinsipnya tidak boleh membentuk garis lurus. Diagonalkah? Vertikalkah? Horizontal itu tidak boleh. Tapi harus menyebar. Oke, kita akan cari garis yang lain. Maaf, resourcenya saya rendah. Tak mengurangi beban. Ini ada. Saya close dulu. Oke, sudah. Saya cari yang lain. Bebas. Mencari yang pojok, misal. Oh ya, tadi berapa? 112.00 ya? Oh, bukan. Bukan, maaf. Oke. Tadi berapa? Saya kok lupa. 112.00. Dan lintanya 45. 7.45. Oke, saya akan cari ke sini. Nah, rekan-rekan. Ini di sebelah atas. Kalau kita cermati. Ini ya, ada 0.0030. Itu maksudnya apa? Maksudnya begini, rekan-rekan. Ini adalah bujur berikutnya setelah bujur yang 112 derajat 00 menit 00 detik. Nah, berarti di tempat ini adalah 112.00 menit 30 detik. Nah, artinya dari tempat garis ini sampai garis ini, dia sejauh 30 detik. Sejauh 30 detik. Nah, berapa satu detik itu? Kalau dalam jarak kilometer, silakan dihitung sendiri. Kuncinya begini. Satu derajat itu adalah 111 kilometer kalau dibulatkan. Pembulatan saja lah. 111 kilometer. Satu derajat. Nah, satu derajat kalau dijadikan menit berarti kan dibagi 60. 111 dibagi 60. Kalau dibagi menjadi detik, itu kan berarti dibagi 3600. Berarti kalau 30 detik sama dengan berapa kilometer. Silakan dihitung sendiri. Nah, itu kuncinya seperti itu. Oke, saya akan mencari titik lain untuk dipasangi di TIK. Ini berarti 112.00 satu menit. Yang pojok aja lah. Pojok paling kanan. Oh, ini kayaknya. Nah, ini artinya 112.00 4 menit 30 detik. Oke, saya akan gunakan ini sebagai titik ikat yang kedua. Add point. Kemudian klik tempat ini. Boleh dilakukan zoom. Berarti kita isikan di sini. IK-nya 112.00. Berapa tadi? 4 menit 30 ya. Oh, iya. Tadi di atas itu ada. 4.004. Spasi 30. Ingat, selalu dikasih spasi antara 12.00 dengan 4.00. Jika kasih spasi. Untuk norting-nya atau Y, lintang. Itu tadi main 7. Spasi 0. Spasi 0. Betul kan ya? G-EPSG-nya sudah betul. Nah, silakan klik. Oke. Nah, akan ada tambahan lagi. Dua titik ikat. Kita tinggal menambahkan titik ikat berikutnya. Saya akan cari di... Ini tempat inilah, kira-kira. Sebentar. Komputernya memprosesnya lama. Komputer saya maksudnya. Pak. Ya. Izin bertanya, pada saat endpoint, itu tidak muncul EGPS sama geografinya itu gimana ya, Pak? Oh, tidak apa-apa. Nanti. Boleh, boleh. Seandainya di situ, saat itu belum muncul, nanti pada saat proses berikutnya akan muncul. Bisa diisikan. Karena memang ada beberapa versi, versi 3.1.4 misalkan ya, itu penentuan EPSG-nya belakangan. Tapi tidak masalah. Baik, Pak. Itu ya, Pak. Oke. Nah, baik. Kita, saya ini akan mengambil di sebelah kiri bawah. Kiri bawah. Jadi, tegak lurus ke arah selatan dari titik yang tadi. Atau tegak lurus di bawahnya. Bawahnya. Oke, ini ya. Klik add point. Kemudian dipositikan di tempat ini. Kita akan input. Tadi bucurnya 112, spasi 0, spasi 0. Karena di bawahnya persis. Sementara Y-nya, lintangnya tadi, ini kita lihat. Ini berapa tuh ini? 48 ya. 7, spasi 48, spasi 0. EPSG-nya 43. 326, betul. Klik OK. Nah, muncul ini ada titik merah. Nah, tinggal tambahkan satu lagi saja. Tambahkan satu lagi. Sebentar. Komputer saya, Nganu, menjadi berat sekali. Semoga beban belajarnya hari ini tidak seberat komputer saya. Nah, ini, di sini. Ini ya, di sini ya. Nah, oke. Kita add point. Berarti untuk Y-nya yang masih saya ingat ya. Min 7, 48 menit, 0 detik. Nah, X-nya tadi berapa ya? 112, spasi 4 menit, kalau nggak salah, 30 detik. Tadi seperti itu kayaknya. 112, 4 menit, 30 detik. Betul ya? Semoga tidak salah ya. Rekan-rekan masih ingat mungkin ya. Ya, betul, Pak. Betul ya? Oke. Klik OK. Nah, ini muncul ya. Sekarang kita sudah sukses meng-input 4. Ingat, meng-inputnya boleh lebih dari 4. Artinya tentu semakin banyak, semakin akurat proses rektifikasinya ini nanti. Tapi minimal adalah 4. Saya menggunakan 4 saja. Nanti rekan-rekan ketika belajar sendiri atau penelitian, silakan mau menggunakan berapa jumlahnya. Input titik sudah sukses. Apa yang selanjutnya dilakukan? Dilakukan proses rektifikasi. Di sini ada tombol start georeferencing. Start georeferencing. Jadi ketika sudah di, apa namanya, klik-klik-klik tadi, angkanya dimasukkan, maka di klik start georeferencing. Jalankan. Reset transformation type. Klik OK. Nah, akan muncul di sini. Nah, ini lambak ya. Tadi yang bertanya, bagaimana kalau belum muncul? Nah, di sini. Di jendela ini, Mbak. Bisa meng-inputkannya. Meng-inputkannya di sini. Ini yang transformation type, ini silakan dipilih linear saja. Resampling-nya ini resnet board. Sebenarnya ada banyak yang lain linear juga boleh. Saya lebih suka menggunakan ini linear. Karena apa? Karena scope area yang dipetakan itu tidak luas. Tidak luas. Sebenarnya hanya sekian satuannya, perbedaannya adalah dalam satu menit saja. Target SRS-nya ini, Mbak. Tadi diimpekan di sini. Diimpekan di sini. Ini kita pilih. Pastikan 4, 3, 2, 6. Jadi tadi ada Mbak yang bertanya, kalau di awal tadi belum muncul. Maka akan muncul di sini. Yang bawah-bawahnya tidak usah diubah. Biarkan saja. Dia akan berada pada folder yang sama dengan data kita. Namanya sama, hanya ditambah akhiran modified. Dekarasi sebenarnya boleh saja mengganti dengan nama lain. Tapi kalau saya lebih suka membiarkan. Dengan tambahan secara otomatis ada modified. Silakan setelah itu langsung saja di... Ini saya save GCP. Langsung. Ini load in QGIS when done. Artinya setelah selesai, sukses nanti akan dimunculkan pada QGIS kita. Jadi tidak perlu lagi manggil. Langsung dia akan muncul peta ini. Dan siap diproses untuk input data atau mendigitasi. Inputan semua sudah sukses. Linear, linear. EPSG sukses. Nama file hasilnya sukses. Save GPS. GCP. Ground control point. Ground control point. GCP. Kemudian load in QGIS when done. Oke. Langsung klik tombol OK. Dia diproses. Sebentar. Nampaknya komputer saya keberatan. Tapi tidak apa-apa. Kita tunggu. Tidak sampai pagi semoga. Karena saya menggunakan beban yang berat. Ada di droid cam. Saya menggunakan droid cam. Oh ya. Nampaknya saya georeferencenya perlu saya ulangi. Progress indication. Mulakan norak. Orang ubah-ubah. Ya sudah. Kalau sudah muncul di sini ini bisa saya close. Jendela georeferencer kalau di dalam QGIS-nya sudah muncul seperti ini. Ini bisa di close. Saya close. Saya tutup. Nah. Hasilnya seperti ini. Nah. Rekan-rekan. Ini artinya apa? Artinya tadi ada angka yang salah yang saya masukkan. Ada angka yang salah yang saya masukkan nampaknya. Salah ada di mana? Salahnya ada saat mengisikan bujur. Nampaknya saya salah membaca tadi. Terjadi penyempitan. Nampaknya tadi bisa jadi bukan 112 lagi. Sudah menjadi 113 mungkin. Yang terakhir Pak. Yang terakhir. Yang sebelah kanan. Kirisinya pasti yang sebelah kanan. Kalau lintangnya betul. Kalau untuk yang lintangnya inputnya betul. tetapi kesalahan ada pada angka bujur yang sebelah kanan. Nah. Sehingga gambarnya dimampatkan. Salah membaca. Tadi kita tidak teliti per grid-nya. Apakah sudah ganti menjadi 113 kah? Tadi saya inputnya semuanya 112. Semuanya ya. Tidak apa-apa. Ini menunjukkan pada rekan-rekan. Dan itulah efek seandai kita salah dalam meng-inputkan angka. Salah meng-inputkan angka. Nah. Tidak masalah. Terlepas dari masalah kesalahan. Sekarang kita bisa melihat rekan-rekan. Di sini. Di sebelah bawah. Angka koordinatnya sudah merujuk pada angka koordinat geografis. Nah ini. Angka koordinat geografis. Seandai misalkan tadi yang garis paling kiri atas ya. Kiri atas. Kiri atas tuh. Yang mana? Yang ini ya. Ini. Kiri atas. Betul yang kiri atas. Nah ini. Kiri atas. Nah. Kalau kita. Nah. Kita bisa melihat pada. pada baris koordinat ini. Dia sudah menjadi 112. Demikian pula untuk lintangnya. Yaitu lintangnya 7 derajat. Kenapa kok dia menjadi kuma? Ya betul. Dalam visualisasi ini dan perhitungan pada koordinat di view, dia menggunakan yang namanya angka koordinat itu diubah menjadi yang namanya decimal decrease. Nah. Jadi angka yang ada di sini adalah angka decimal decrease. Angka decimal decrease itu adalah angka bujur, dibagi 60, kemudian menitnya dibagi dengan, maaf, yang derajatnya itu tetap 7 berarti 7. Cara ngubah ya. Cara ngubah bujur atau lintang menjadi decimal decrease. decimal decrease adalah yang derajat tetap. Nah. Seperti ini adalah min 7 dan 112. Ini angkanya tetap ya. Kelihatan nggak kalau di rekan-rekan? Atau sering membuka gigis ya. Derajatnya angkanya tetap. 112 atau 7. Jadi angka derajatnya tetap. Ya. Tapi saya sepertinya juga salah, Pak. Jadi nggak 112. Meleset. Nggak apa-apa. Nanti kita akan ulang. Bagaimana cara ngulanginya? Akan saya tunjukkan nanti. Sebentar lagi. Ini yang saya tunjukkan dulu. Bagaimana cara mengubah dari derajat lintang bujur menjadi decimal decrease. Caranya yang derajat, angka derajatnya itu tetap dituliskan. Kemudian koma. Angka komanya itu adalah penyumlahan dari nilai menit dibagi 60 ditambah nilai detiknya dibagi dengan 3600. Nanti akan ketemu angka ini. Ini namanya angka decimal decrease. Dalam QG sebenarnya ada menu-nya untuk mengubah itu sebenarnya. Atau ubah secara online itu bisa. Besok kita akan berdasarkan hitungan kayak gitu di beberapa teman ke depan. Oke, itu ya. Jadi itulah fungsi dari georeference. Dan sekaligus ini saya tunjukkan seandainya terjadi kesalahan. Kita sekarang sudah tahu bahwa fungsi georeference itu adalah menempatkan sebuah data raster ke lokasi abstrak di muka bumi sebenarnya. Jadi tadinya di sebuah koordinat kardesian menjadi koordinat lintang bujur di model muka bumi. Jadi seandainya kita menunjuk ke satu titik, maka itu ada di tempatnya yang sama pada koordinat yang sama di muka bumi. Demikian ya, ada pertanyaan dulu sebelum saya tunjukkan bagaimana cara memperbaiki gambar yang salah seperti ini. Adakah pertanyaan? Silahkan. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita akan lanjutkan. Begini, ini saya hapus dulu remove layer. Kita akan coba. Lakukan proses perbaikan. Lakukan proses perbaikan. Raster, georeference, buka, tadi modified ini ya. Nah, ini. Sekarang kita akan lihat. Poinnya kelihatan tidak poinnya. Kalau tidak kelihatan poinnya, kita akan hapus dulu. Ini di-close dulu. Gunakan Windows Explorer. Di situ ada modified point. Atau dihapus semuanya jika tidak apa-apa. Pada Windows Explorer dihapus semuanya, boleh. Kita kemudian ulangi langkah. Georeference. Buka. Ini sudah tidak ada ya. Kita akan sample yang ini. Kalau tidak salah, saya menggunakan yang utuh saja. Nah, ini saya akan coba pasang ulang. Nah, ini saya pasang. Add point. Ini istinya adalah 112. Spasi 0. Spasi 0. Iy-nya, lintangnya adalah min 7. Ingat, karena ini lintang selatan, harus min. Kalau lintang utara tidak boleh pakai min. 75. 0. EPSG-nya betul. Kemudian, oke. Saya ambil titik yang pojok. Ini saya menggunakan yang data utuh. Mudah. Karena di sini sudah ada angkanya. Jadi, menghindari kesalahan. Ini saya menambahkan. Istinya adalah 112. Masih 119 sebenarnya ya. 7. 30. Untuk Y-nya. Min 7. 45. 0. Oke. Nah. Kemudian, saya ambil kanan bawah. Kalau perkara-perkara dari STMika, mesti ini speknya tinggi. Sehingga untuk mengolah data seperti ini tidak ada masalah. Add point. Sama. Ini kita inputkan. X-nya itu adalah 112. 12. 12. 30. Y-nya adalah Min 7. 52. 30. Min 7. 30. Oke. Ya. Ada. Terima kasih. Terima kasih. Istinya adalah 100, mana angkanya ya, 112, oh ya ini 0-0 tadi, 0 dan 0, 0 dan 0 untuk lintangnya adalah min 7, 52, 30. Ya oke, sudah cukup 4 saja, kita akan lakukan. Kita coba, jalankan. Ya, kita coba. Minimize. Nah, ini rekan-rekan. Betul. Nah, seperti ini rekan-rekan. Dan kalau hasilnya atau angka yang kita inputkan itu betul dan tidak salah, maka gambarnya stretch seperti kondisi di lapangan. Jadi tidak ada pengerutan ataupun pelebaran. Kadang-kadang bahkan gambar terbalik sama sekali, itu juga bisa. Jadi ingat, pada saat input, input ini jangan sampai terjadi kesalahan. Karena kesalahan itu mengakibatkan salah lokasi, dislokasi, terbalik, atau bahkan hilang sama sekali. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau misalkan angka yang dimasukkan adalah koordinat geografis sebenarnya, tapi rekan-rekan menggunakan EPSG-nya 32749, berarti itu beda proyeksi malah. Kalau beda proyeksi malah gambarnya hilang. Jadi tidak ada di tempat yang seharusnya. Hilang sama sekali. Karena ini angkanya yang dimasukkan adalah geografis, maka EPSG-nya 4326. Kalau menggunakan UTM, angka yang hitam itu tadi, maka sesuaikan zonanya di mana. 32749, 32649, 3250, selanjutnya. Begitu rekan-rekan? Adakah yang ditanyakan terkait dengan ini? Mana? Yang ini saya tutup. Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk ini, georeferencing, itu kan kita masukkan datanya manual tadi, Pak. Dengan melihat koordinatnya. Nah, tapi untuk pilihan, ada pilihan add for maps, itu yang titik-titik itu bisa juga enggak, Pak? Yang langsung dari petanya. Oh, yang kalau dari kita punya dua data, yang satunya sudah ter... Ini ya, misalnya saya punya dua ya. Yang ini sudah terpasang georeference. Yang ini belum. Ini bisa. Nah, jadi namanya image to image referencing. Jadi, dalam pengindirian jauh, itu sering sekali menggunakan cara seperti itu. Jadi, kita punya satu data citra yang sudah ter-georeference, yang lainnya belum. Yang banyak itu belum. Maka yang satu ini bisa digunakan untuk acuan. Data yang banyak ini, yang belum ini dilakukan proses image to image referencing. Nah, kayak gitu, Mbak. Mungkin itu yang dimaksud, ya, Mbak? Kalau hanya satu gambar, ya tidak bisa. Artinya gambar ini saya tunjukkan ke satu titik, dia akan memasang sendiri, enggak bisa. Harus diindukan angkanya. Kalau mau image to image, maka harus ada data lain, pembanding. Yang sudah ter-georeference. Oh, berarti langsung ini ya, Pak? Langsung dari addmaps-nya itu bisa kalau dua yang ada, yang satu yang belum, satunya sudah. Oh, oke, oke. Ah, betul. Jadi, bisa. Kalau kita punya dua, maka namanya prosesnya image to image. Jadi, yang satu sebagai acuan. Yang lain, yang banyak mungkin belum digereference, itu sebagai inputan. Nah, nanti semuanya akan ter-gereference. Jadi, raster to raster nantinya. Itu ya. Ada pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain, silakan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan. Ini terkait dengan georeference. Jadi, georeference itu fungsinya adalah untuk memasang pite ikat agar data raster kita menempati posisi yang sebenarnya di muka bumi. Di model muka bumi. Artinya, kalau saya zoom gitu ya. Saya zoom. Walah, angguk uwer-wer. Tahu uwer-wer. Nggak segera bergerak. Maka koordinatnya itu merujuk pada koordinat yang di lapangan. Koordinat geografik yang sebenarnya di lapangan. Sementara kalau data raster tadi, itu masih koordinat kartu Sien. Nah ini, kita tunjukkan ke salah satu perempatan jalan sepak ini. Di situ adalah 112,3398 decimaldigris dan min 7,84080 decimaldigris lintang selatan. Nah itu. Jadi, gambar ini, saya mengatakan itu gambar. Gambar itu sudah memiliki georeferensi muka bumi. Maka akhirnya bisa disebut sebagai peta. Kalau dia belum memiliki georeferensi, tidak bisa disebut sebagai peta. Nah itu yang dimaksud georeferensi. Oke, rekan-rekan. Adakah pertanyaan untuk pemasangan georeferensi? Ini hal yang sangat penting. Nanti rekan-rekan coba sendiri untuk melakukan itu. Ingat, kalau terjadi salahan, gampang sebenarnya. Yang ada di folder tersebut, buka dengan window explorer, dihapus saja. Daripada, ada sih cara yang lebih rumit, tidak menghapus, tapi langsung dari georeferensi tadi. Tapi mengedit angkanya. Tetapi kalau misalkan itu menjadi rumit, maka ideal saja menggunakan window explorer. Kemudian diulangi proses. Kira-kira seperti itu. Oke, rekan-rekan. Selanjutnya, yang setelah proses dari georeferensi, yang harus dilakukan adalah melakukan proses digitasi. Input data digitasi. Misalnya ini, jalan. Itu harus didicitasi. Jadi input data itu ada banyak cara. Yang pertama, menggunakan digitasi. Yang kedua, bisa dengan plotting. Yang ketiga, secara otomasi. Dari data citra satelit, kata kalah. Raster to sector. Nah, dia akan secara otomatis. Komputasinya adalah model klasifikasi. Kemudian dari hasil klasifikasi itu dilakukan proses factoring. Nah, itu juga bisa. Nah, kalau yang langkah saat ini kita bisa lakukan dalam melakukan proses digitasi. Itu ada videonya juga di sepada, pada pertemuan ketiga ini. Langkah pertama adalah menyiapkan ship file, ship file baru. Rekan-rekan bisa klik pada ikon yang ini. Ini ya, new ship file. Kemudian, nama filenya itu diarahkan ke tempat kerja kita. Nah, ini di sini ya. Kita beri nama misalkan saja jalan. Ini fungsi yang untuk menampung seluruh data jalan. Nama file itu ya, dengan cara browsing ini. Kemudian, yang kedua yang harus di-input adalah geometry type. Tipenya adalah, karena jalan, maka tipenya adalah line. Line, ya tentu line. Bukan point, karena dia memiliki sifat ada-ada jarak, ya ada jarak. Maka line. EPSG-nya tentu sesuaikan dengan data dasarnya. Petak dasarnya ini adalah geografik. Maka EPSG tipe 3, 2, 6. Field-nya biarkan saja kosongi. Sesuai default ada field ID. Langsung klik OK. Nah, ini muncul satu faktor namanya jalan. Ada satu layer namanya jalan. Nah, setelah terbentuk satu layer jalan, kita kemudian bisa melakukan digitasi itu sendiri. Sebentar ini bebannya menjadi semakin berat misalnya. Saya melakukan recording, ya. Mungkinkah recording-nya itu saya off dulu, ya. Sebentar mungkin mengurangi beban. Di mana untuk? Ini nih, pause. Kalau tidak juga, ya. Oke. Nah, ini sudah. Masih war-war juga, ya. Nah, kalau sudah ini dibuka. Ada ikon seperti pensil. Ini fungsinya untuk membuka layer. Membuka layer. Nah, ini sudah terbuka. Kalau sudah terbuka, maka kita lakukan proses digitasi. Mendigitasi dengan menggunakan ikon yang ada di sampingnya. Kalau suara saya terputus-putus, tidak di situ, ya. Tidak, Pak. Bila, Pak. Jelas. Alhamdulillah. Ya, ini sudah. Ini sudah terklik. Kita akan melakukan proses digitasi. Misal, saya akan mendigit jalan yang ini. Nah, ini. Ini kita klik. Klik. Kemudian klik. Nah, misal, hanya sampai situ saja. Untuk mengakhiri dengan cara klik kanan. Nah, klik kanan. Nah, ini ID. ID-nya adalah ID 1 untuk jalan setapak. Misal saja. Jalan nasional kita ID 1. Jalan setapak ID 1. Jalan kabupaten ID 2. Jalan provinsi ID 3. Jalan nasional ID 4. Misal saja. Kalau yang garis setapak itu adalah jalan setapak atau jalan desa. Itu saya adi 1. Nah, ini sudah muncul sebenarnya. Muncul satu buah baris. Tapi maaf. Ini war-war terus, ya. Bisa akan saya kurangi beban ini. Tidak menggunakan droid, ya. Saya menggunakan droid. Nah, itu. Muncul satu garis. Nah, yang ada titik-titik ini yang mengikuti MOS, itu adalah namanya vertex. Garis ini namanya segmen. Kemarin sudah saya jelaskan. Yang ada di ujung namanya start point, yang di belakang adalah end point. Ini kita tengahkan saja, misal. Nah, kita bisa mendicit selanjutnya yang lain. Jalan yang ini ke sini, misal. Kembali, kita menggunakan add line feature. di klik, 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 klik. Kemudian akhirnya dengan cara klik kanan. Ya, klik kanan. Sebentar. Nah, ID-nya masih sama mungkin karena disini simbolnya di peta dasarnya sama. Ya, ID-nya satu. Klik, oke. Untuk mengakhiri, seandainya semua sudah didicit, maka disimpan dengan cara toggle editing di klik lagi. Nah, yes. Nah, ini kalau kita tutup. Ini dimatikan. Nah, kita dapat dua buah vektor. Kita dapat dua vektor. Garis satu dan garis dua. Bagaimana dengan data atributnya? Kita bisa melihat dengan tabel. Nah, ini. Oh, semuanya ID satu semua. Oh, tabelnya enggak kelihatan di tempat kalian ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, saya kira itu dulu dari saya, rekan-rekan. Nanti karena disitu di videonya sudah ada semuanya, silakan dicoba ya dengan menggunakan peta contoh yang sudah RBI yang saya share disitu. Langkahnya pertama, coba rekan-rekan proses georeferencing, kemudian lakukan proses digitasi. Cobalah membuat, misal, peta jalan. Kalau mungkin nanti disitu video selainnya ada mendicit poligon masalahnya ya. Coba membuat peta administrasi. Kalau di RBI itu yang muncul disitu ada administrasi, ada juga penggunaan lahan. Yang berwarna-warni itu adalah peta penggunaan lahan. Kalau yang peta administrasi itu simbolnya adalah garis hitam. Ada yang putus-putus, ada yang strip titik, titik-titik, dan lain seterusnya. Itu administrasi. Kalau yang garis merah itu adalah simbol jalan. Jalan strip-strip itu adalah jalan tingkat paling rendah. Jalan level paling tinggi adalah yang warna merah tebal. Kalau yang jalan tol itu biasanya dengan simbol garis dobel. Kalau rel kereta api, garis hitam dengan ada seperti tangga. Itu standar itu. Sudah SNI ya. SNI standar nasional Indonesia. Seperti itu. Kalau yang warna-warni itu ya. Kalau warna-warni itu adalah menyimpulkan penggunaan lahannya. Merah bata itu adalah permukiman. Kemudian yang seperti hijau titik-titik itu adalah simbol dari, oh ini tinggal saya munculkan ya. Simbol titik-titik. Oh ini kalau simbol seperti bata, ini adalah sawah. Sawah atau apa, kan bisa dilihat sendiri ya. Nah ini, merah. Seperti ini adalah permukiman nih. Permukiman. Kalau garis lurus biru itu adalah sungai. Nah silahkan rekan-rekan nanti mencoba membuat beberapa, beberapa peta, peta jalan boleh, peta sungai boleh, peta penggunaan lahan boleh. Kalau penggunaan lahan agak beda caranya ya, karena dia poligon. Jadi silahkan lihat video saya yang berbentuk poligon. Digitasi poligon. Untuk digitasi poligon, sebaiknya rekan-rekan membuat kotak luarnya dulu, baru dipecah-pecah. Jadi jangan membuat satu poligon kecil, kemudian dilebar-lebarkan itu bukan, tetapi sebaiknya buat batas pinggirnya dulu, satu, kemudian dipecah-pecah. Nanti jelihat di video saya ya. Silahkan rekan-rekan melihat video saya, kemudian mempraktekannya. Saya kira itu dari saya. Ini sekarang kalau menurut jam saya adalah sudah jam 8.17 menit. Kalau WIT kan berarti sudah jam 10.17, ya udah malam sekali. Betul, rekan-rekan yang BIT siapa coba? Saya mau stop share ini. Siapa yang BIT? Betul Pak, betul. Mas Muhammad ya, Muhammad Fatahila. Dari daerah mana, Mas? Saya Wita, Pak. Dari Banjermasin. Oh Wita, tengah ya. Dari mana, Mas? Dari Banjermasin. Oh Banjermasin, ya. Alhamdulillah, hari ini ada 30 peserta. Bagi rekan-rekan di situ ada dispada, ada yang belum pernah presensi sama sekali nampaknya. Itu mohon dikontak coba. Ada 8 anak ya, yang belum pernah presensi. Mohon dikontak. Saya, Pak. Saya belum pernah, Pak. Oh ya, Mas Dian, si Hotang. Ini yang pertemuan Anda yang pertama, sepertinya ya. Kemarin dua pertemuan pertama belum hadir. Tidak apa-apa. Ikuti aja itu di Spada. Saya bermasalah kemarin, Pak. Iya, iya. Nggak apa-apa. Silakan di Spada itu dipelajari saja. Prisipnya saya tidak mengharuskan Anda harus ikut Zoom. Tetapi silakan pada hari yang sama, silakan mengeksplor semua materi yang ada pada Spada saya. Begitu, enggak? Kalau ada pertanyaan, kapanpun silakan bisa ditanyakan pada saya. Tidak harus menunggu pada jam kuliah. Syukur dari hasil kuliah ini muncul judul skripsi bagi yang belum punya. Dan bagi yang sudah punya, syukur bisa memperkaya. Baik. Adakah pertanyaan, rekan-rekan? Saya, Pak, mau bertanya. Silakan, Mas Zidan. Untuk pengolahan pembuatan peta nanti, apakah harus pakai kuantum bugi saja, Pak? Oh, iya. Gini, pada prinsipnya secara konseptual, sebenarnya yang diutamakan itu bukan pada software. Karena sebenarnya software itu hanya alat bantu. Tetapi dalam praktek, di dalam perkuliahan, saya selalu menggunakan QGIS. Tapi sebenarnya rekan-rekan bisa melakukan hal yang sama dengan software lain. Tidak ada masalah bagi saya. Yang penting konsep dari proses itu, rekan-rekan paham. Misalkan, eliminate itu untuk apa? Digitasi untuk apa? Klasifikasi itu untuk apa? Nah, sementara untuk teknisnya, kalau yang sudah terbiasa dengan art GIS, boleh menggunakan art GIS. Tetapi dalam hal formal di sini, saya mencontohkannya menggunakan QGIS. Ingat, bukan QGIS yang menjadi utama, tetapi konsep dari proses itu sendiri. Seperti tadi, georeference. Kenapa tadi gambarnya jadi mengkeret? Karena ada kesalahan. Konsep itulah yang harus dikuasai. Kenapa Pak harus dilakukan georeference? Agar seperti ini, seperti ini. Nah, sementara kalau masalah teknisnya, rekan-rekan-rekan boleh menggunakan MapBindu, menggunakan MapInfo, menggunakan QGIS ini, menggunakan Postgre, menggunakan yang macam-macam. Saya tidak ada masalah. Begitu Mas Muhammad atau Mas Sidhan tadi? Iya, Pak. Terima kasih. Oh, iya. Sama-sama. Mas Muhammad Zulfikar, ya. Dari mana Mas Muhammad? Oke lah, enggak apa-apa. Ada lain? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu dari saya, yang Indonesia Timur sudah terlalu larut malam. Sudah jam 10 malam, hampir jam 11 malam. Saya kira tidak bijaksana kalau saya terlalu lama-lama, rekan-rekan bisa menggunakan sepada untuk lebih memperdalamnya. Baik, selamat malam. Terima kasih. Selamat, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin lebih belajar di sepadanya lagi, Pak. Oh, iya. Tidak apa-apa. Memang prinsip pembelajaran daring itu seperti itu. Jadi, rekan-rekan sebenarnya tidak harus ikut zoom seperti ini. Tidak apa-apa. Tapi, memperdalam di sepada. Diulang-ulang. Baik, saya kira itu dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai banyak ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yang di live ini dikirim ke sepada juga ya, Pak. Ya, ya. Ya, oke. Sampai-sampai, Pak. Sampai-sampai. Sampai-sampai, ya. Oke, silakan. Monggo boleh meninggalkan room. Ya, Pak. Monggo, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, ya.